Intro Intro Bu Semua itu Ini semua hadiah dari mas Arsini Eh sih Penangkapan bayi Semua sudah diprisah dan aman boleh ya Semua barang boleh disimpan Di dalam sel tahanan Terima kasih ya Bu Iya Aku seneng banget mas Meskipun sikap kamu masih dingin Tapi aku yakin Begitu nanti bayi ini lahir Sikap kamu pasti akan berubah Dan aku harap kamu akan membatalkan gugatan cerai Karena aku gak sanggup kehilangan kamu mas Alfino Selamat siang Selamat siang Pak Selamat siang Pak Kalo kasus ini terus berkepanjangan Kita tunggu saja Dan saya berjanji Akan terus kawal kasus ini Jadi Bu Lia gak perlu halatnya Iya Pak Rossa dimana Pak Bu Rossa tadi sedang ketolak Dia nanti akan nyusul kesini Mas Alfino Mas Alfino Maaf Mas Alfino Loh Loh Rosah Abis temuin dia Oh enggak, aku cuma kebetulan aja Masih aja Enggak berubah kamu ya Masuk kamu apa sih? Dulu waktu kamu selingkuh Sama liat di belakang aku Sampai akhirnya kita cerai Dan waktu itu aku dalam keadaan hamil Kamu kasih aku perhatian Dan mohon-mohon minta maaf Di belakang aku Sekarang bukannya kamu belajar Untuk setia sama liat Tapi kamu malah terus berhubungan sama Emma Sementara di belakang Emma Kamu terus memberi perhatian juga buat liat Apa belum cukup mas Kamu menyakiti terus menurut sahi perempuan Kalau kamu enggak tahu apa-apa Bisa ikut campur sama masalah aku Aku cuma enggak mau Kamu menyakiti hati liat Ataupun Emma Terus menerus Daripada kamu ngurusin apa Mendingan kamu ngurusin Paris Karena yang aku dengar Dia sudah mengameli adik kandung kamu verah Betul? Kamu kalau enggak lebih baik daripada dia Kamu enggak usah Ikut ikutan menyalahkan dia ya mas Sebenernya apa sih Yang disembunyiin Dari Papa Dari Rosa Karena dari awal Aku ngegepin Papa makan malam sama Rosa Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyiin dari aku Siapa ya Dan kenapa harus disembunyiin dari aku Mas Faris pasti sengaja menghindariin aku Seperti yang mau dihubungin kini Aku harus cari bukti palsu Biar mas Faris enggak bisa lagi menghindariin aku Dan secepatnya dia mau tanggung jawab Aku enggak akan mau ngeladenin kamu verah Aku enggak akan mau bertanggung jawab Sampai aku tahu Dan aku terbukti Kalau aku adalah ayah biologis dari anak yang kamu kan Kalau enggak Aku enggak akan peduliin kamu verah Aku benar-benar nganyangka Kamu masih aja belain si Faris Padahal udah jelas Rosa Apa yang dia lakukan sama kamu udah sangat keterlaluan Aku enggak ada kok Mau belain mas Faris Ataupun kamu Atau siapapun Aku cuma enggak suka sekap kamu Memainkan perasaan perempuan Ya udah Kalau kamu enggak suka Enggak usah diurusin Karena aku tahu Apa yang aku lakukan Rosa Terus menurut kamu kalau Emma tahu Kamu datang sini menemui Lia Apa Emma akan diam aja Tolong jangan ikut campur Oke please Jelas aku akan ikut campur Karena Lia adik aku Aku enggak mau dia menurut kamu Gara-gara kamu Dia 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 Shhh. Lya? Gimana? Gimana karena kamu aman? Enggak. Semuanya enggak aman. Kalau sedang lanjut dan aku diundur untuk beberapa hari, itu artinya aku belum bisa bebas, Rosa. Padahal sebentar lagi aku lahiran, aku enggak mau. Aku enggak mau lahiran di penjara. Sabar, ya. Sabar. Enggak ada satu orang pun yang tahu gimana rasanya jadi aku. Aku enggak mau di penjara sama kamu. Iya, aku tahu. Aku tahu. Itu dia kenapa Pak Robinsar di sini akan terus mendampi kamu. Iya kan, Pak? Benar, Bu Rosa. Karena sedang ditunda untuk beberapa hari ke depan, saya sudah mengajukan pemindahan rutan yang lebih layak buat Guliha. Supaya, suatu waktu Guliha mau melahirkan, Guliha gak perlu khawatir lagi. Shhh. Saya enggak peduli mau sebagus apa saya tahanannya. Saya enggak apa-apa saya melahirkan di penjara, Pak? Saya enggak apa-apa. Kenapa ya, Bu? Saya mau melahirkan di penjara. Shhh. Gini, gini. Biar aku jelasin. Maksud Pak Robinsar, kamu dipindahin ke tantai itu supaya kamu lebih nyaman. Iya. Oke? Sementara tidak akan mengurangi sedikit pun kinerja Pak Robinsar. Untuk membentuk kamu di sini. Sesuai dengan janji aku juga. Oke? Jadi aku terus tenang. Aku gak mau lainkan di penjara, Ros. Iya, iya. Aku tahu itu kamu. Kenapa? 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 Itu barang-barang apa? Semuanya. Ini semua hadiah dari Mas Alfino. Ini semua hadiah dari Mas Alfino. Saya iseng perangkapan bayi. Dugaanku enggak salah, Mas Alfino memang diam-diam menjenguk Lia. Sementara di luar sana Dia masih berhubungan sama Emma Mas Alvino masih mencintai aku Bukti dia masih peduli sama anaknya Dengan aku Aku juga yakin Mas Alvino pasti akan membatalin tugatan cerai Kembali sama aku Lia Aku rasa kamu jangan terlalu berharap banyak Sama Mas Alvino Aku bukan mau Merusak Harapan kamu atau apa Cuma pada kenyataannya Mana Mas Alvino dia gak pernah ada Mendampingi kamu di titik terendah kamu Dan dia masih bisa-bisanya Mengajukan mugatan cerai Disaat kamu sedang hamil besar Aku yakin Mas Alvino gak seburuk itu Aku yakin Buktinya Mas Alvino jenguk aku Dia beri perlengkapan bayi banyak banget Itu akhirnya dia masih mencintai aku Aku gak akan nyerah gitu aja Loh Loh Hi Emma Emang gak boleh tahu kalau aku abis jumuh liat di rutan kejaksaan Karena emang pasti akan marah dan gak terima Kok kamu diem? Kamu nyemunyiin sesuatu lagi dari aku Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama persidangan liat ditunda lagi Maksud kamu? Aku dapat kabar dari Mas Faris Kalau persidangan liat ditunda lagi untuk beberapa hari ke depan Aku curiga aja sama kamu Sikap kamu aneh Dan kamu juga udah bisa nebak kalau hari ini bukan persidangan terakhir untuk liat Nanti begitu ada sidang selanjutnya, aku janji disama kamu Aku akan nemenin kamu Kamu kok yakin banget ya? Kalau liat nantinya akan ada persidangan berikutnya? Ya udah aku minta maaf ya kalau aku sempat ngomongin tadi Ya itu karena aku tahu kalau sidangnya liat ini rumit banget Putusan gak akan secepat itu dijatuhkan Tapi kalau ternyata memang dugaan aku bener Ya itu cuma kebetulan aja ya Mak Aku juga baru tahu dari kamu Oke? Kamu tahu sendirilah aku juga gak tahu update apa-apa soal dia selama ini Udah please Udah dong jangan curiga lagi sama aku Aku gak ada hubungan apa-apa loh Gak seharusnya aku jadi ketus kayak gini ke Alvino Aku yakin Alvino gak akan pernah ngecewein aku Jadi aku harus percaya sama dia Oke? Sekarang aku ntar kamu pulang ya Aku tadi liat kamu Mobilnya kok gak ada? Kamu gak pake mobil kesini? Iya Tadi aku ke pengadilan bareng sama Mas Faris Terus tadi aku kesini dik taksi Tapi ternyata kamunya gak ada Iya aku minta maaf ya Tadi aku lagi pergi sama temen Udah yuk sekarang aku ntarin kamu pulang Karena aku gak mau kamu pulang sendirian Nanti papa kamu marah sama aku Kalau anak perempuan satu-satunya pulang sendirian Nanti aku gagal deh Jadi calon mantuk papa kamu Kamu tuh memang paling bisa ya Gitu dong ketawa Cantik jadinya Tau gak sih jadi gemes Eh jangan manjung terus Apaan sih kamu tuh paling bisa deh Ayo pulang ya Ayo kita pulang ya Untung Emma masih bisa dibujuk Dan gak curiga Kalau enggak pasti udah berantakan semuanya Ayo Ayo ya ya oke oke Ayo kita pulang kita pulang Hehehe 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 Ros 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 Ibu kok belum mesti rahat Ada apa bu Ibu mikirin Vera Jam segini Vera belum pulang Ibu khawatir ada apa-apa sama Vera loh Ros Hehehe Telepon gak bisa Ibu udah chat gak dibalas Ibu telepon gak diangkat Atau mungkin ini lagi Lagi di tengah meeting sama konten kreatornya Jadi belum bisa balas chat Ibu Belum bisa angkat telepon Ibu Nanti coba kita hubungin lagi Ibu tak penguasa penguasa khawatir dulu